Pemerintah akan memperlakukan penyediaan terhadap keberadaan tenaga kerja honorer di setiap instansi pemerintah. Penghapusan tenaga honorer tersebut direncanakan akan berlangsung pada 2023 mendatang. Adapun, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K pada Pasal 96. Yakini melarang mengangkat tenaga non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB, Cahyokumolo, mengatakan nantinya yang bekerja di instansi pemerintah adalah pegawai bersatus ASN dan P3K saja. Adapun, untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan dan tenaga keamanan disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. Ia juga menyampaikan bahwa tenaga honorer ini juga menjadi kekhawatiran sebab instansi pemerintah daerah terus melakukan rekrut yang tidak berkesudahan.